Anda masih bersama kami dan kita masih membahas ini bagaimana nasib Rio Haryanto pembalap andalan dan juga harapan Indonesia di Formula One yang kabarnya meskipun sudah berlaga di dua kali Grand Prix, tapi nasibnya belum tentu akan berlaga di mungkin Grand Prix keempat, Grand Prix kelima, sampai akhir musim nanti. Saya sudah bersama Bu Alex Asma Subrata yang pernah sibuk juga nih seperti Pak Sinyo yang nyari-nyari sponsor uang kemana-mana untuk mengorbitkan putrinya Alexandra Asma Subrata pembalap wanita Indonesia. Bisa diceritakanlah sih Bu Alex bagaimana sulitnya mencari uang untuk dan seberapa besar kebutuhannya dan bagaimana kesulitannya mencari uang di Indonesia? Yang pertama kita harus semangat. Artinya semangat dan urat malu kita harus kita potong dulu. Jadi kita jadi pengemis saja lah, gak apa-apa. Nah disitu kita melobi dari satu ke satu tempat dimana akhirnya kita menemukan seorang nah waktu itu Presiden juga Pak SBI, waktu itu ada Menteri BMN. Nah akhirnya Menteri BMN justru dia yang membuka. Ya disitu di BMN disini ada CSR waktu itu waktu itu ada 10 triliun deh. Ya berarti sampai sekarang lebih naik lagi kan. Tidak untuk olahraga aja. Pendidikan macam-macam. Artinya dari itu kita bisa minta. Dan Andrea dapat dari sana. Ya kan. Nah jadi artinya kalau... Waktu itu ada dukungan dari Presiden juga ya? Ya waktu itu kita langsung dari Menteri lalu kita juga dengan Presiden juga. Tapi waktu itu kita gak perlu kesana karena sudah di bawah tingkat bawah sudah oke gitu kan. Sudah bisa jalan. Nah setelah jalan ini, saya lihat disini sebenarnya Pak Presiden dan Pak Presiden itu sudah bagus banget. Artinya kalau dulu Pak Menteri itu ngumpulkan semua BMN. Ya kan. Kalau yang ngumpulkan Pak Narwi dan Pak Gatot, saya yakin gak dapet tuh. Nah itu gak dapet. Kenapa? Karena orang gak ada kaitannya. Tapi kalau Pak Narwi ini datang ke Presiden minta waktu ya kan. untuk mengundang para pengusaha se-Indonesia dalam dan luar negeri, ya kan. Datang disitu makan bersama-sama seperti dulu pernah saya galang, ya kan. Dengan Pak Sutioso. Itu buat pon waktu itu. Didapet makan nasi uduk bersama dapat 50 milet kalau gak salah waktu itu. 50 milet makan nasi uduk bersama? Waktu itu? Waktu itu. Sama kayak Pak Ahok ngumpulin orang kemudian dapat truk sampah banyak. Sebenarnya dari SSR saya sudah dapat. Nah ini sekarang Pak Jokowi sudah peduli, Pak Jokowi. Nah ini tinggal bapak-bapak ini mengumpulkan, minta waktu. Saya yakin uang itu gak sulit. Dan buat saya itu uang itu kecil. 7 juta dolar itu tidak sulit? Kecil buat saya. Apa yang harus dilakukan ini? Ya artinya, menpora ini undang-undang saja. Nanti menurut presiden, minta ketemu dengan para wisata dibawa, saya sudah nyumbang. Lalu terus menteri keuangan juga dibawa. Itu kenapa menteri keuangan saya bawa? Karena di undang-undang ternyata kalau kita menyumbang itu, supaya nanti dalam pertemuan dengan para pengusaha, Anda nyumbang, Anda dapat promosi, tapi itu bisa dirembar. Nah ini kan jadi orang, saya kasih 5 miliar pun, dia bukan ngeluarin uang, dia mengotong ajaknya dia. Buat pembalap seperti Anda, Bu Alex. Seberapa penting sih negara yang persoalannya banyak sekali, cabang olahraga yang harus dipikirin juga banyak sekali, memikirkan untuk satu orang pembalap yang bisa maju di ajang F1. Ini 50 tahun juga belum tentu ada lagi loh. Andra juga sudah 15 tahun ini gak ada satu pun. Kenapa? Ini langka. Kesempatan ini terus terang kalau ini tidak digalang dengan baik, malu saya. Artinya ini wajib hukumnya. Yang salah, jangan kita bilang cuma dia. Itu namanya, Rio ini kan pembayar pajak. Ya kan? Semua pajak. Nah sekarang sudah di pemerintah. Sekarang sudah bilang, eh, gue bagi dong pajaknya. Jadi maksudnya... Mas Roy, gimana Mas Roy? Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Bukan kemarin ketika kita mengkritisi itu, menghalang-halangi Rio. Sama sekali tidak. Kita justru mendukung Rio agar sukses. Anda sendiri dituduh menggembosi Rio ini katanya. Mana menggembosi? Bannya aja kita gak pegang. Artinya gini, kita harus dukung dia. Karena memang betul, kata Pak Alex. Belum tentu pembalap-pembalap dulu pun berkesempatan seperti Rio. Hanya memang ada sayangnya, kemudian klubnya juga klub mainer ini, klub-klub kepal-kapan bawah. Yang biasanya juga urutannya 20, 21, 22. Tapi oke lah, whatever itu. Harus sukses Rio. Tapi caranya yang saya sesalkan. Artinya caranya ini cara-cara serabutan. Cara-cara amatiran gitu loh. Padahal sebenarnya ada kemungkinan untuk mendapatkan itu. Dulu itu sudah pernah dilakukan dan kemungkinannya sukses. Kenapa sekarang tidak mencontoh cara-cara yang baik dulu, kemudian bahkan digagalkan. Ya, jangankan Rio sepak bolanya udah baik-baik malah hancur sekarang kan. Tapi negara harus turun tangan untuk hal ini? Boleh. Iya, karena gini. Meskipun dia tidak mewakili pemerintah Indonesia, maka kemarin kan banyak yang bilang, kenapa tidak ada bendera Indonesia ketika start? Ya, Rio tidak mewakili negara Indonesia. Dia mewakili dirinya sendiri kan ketika start di Australia. Sekarang start di Sakir, saya sangat berharap karena dulu ketika chip itu, dia menang di situ. Tapi ibaratnya kasian juga. Karena lawan-lawannya itu ibaratnya tim Mercedes menggunakan yang top nomor satu, Ferrari juga. Sementara Rio, ini hanya mesinnya saja yang Mercedes. Tapi bagaimana konfigurasi, ban, dan sebagainya. Tapi di luar soal teknis itu, ayo kita dukung Rio. Hanya caranya jangan amatiran seperti sekarang. Ini profesional, tapi caranya amatiran. Saya akan tanya Mas Gatot, terakhir dari Anda, Pak Gatot, bagaimana cara kemenpora ke depan nih, supaya tidak amatiran seperti kata Mas Roy tadi, untuk bisa mengawal ini semua. Halo, tadi saya keberatan kalau disebut, Rio itu mewakili dirinya sendiri. Saya nonton di petok, di Melbourne, kemarin pada tanggal 20, 19-20, Rio itu mewakili negara. Kenderaan merah putih ada gitu. Jadi saya kira sudah clear ini. Jadi tidak betul kalau Rio itu mewakili diri sendiri gitu. Kemudian yang kedua, kalau disempat, tadi terima kasih kepada Mas Alek ya, di Bukan Apas yang harus dilakukan. Kami, bukan kemenpora, kami harus menghormati. Pak Imam Nahrofi gak mau kemudian menelukung buri ini gitu. Jadi, agak setting ke belakang, ada historisnya, rencana waktu itu tanggal 22. Media juga tahu, tanggal 22 Desember, itu menurut rencana akan ada fundraising di Hotel Fairmont. Apa yang mengadakan hostnya adalah tempatnya buri ini, kemudian kami co-hostnya. Tim manajemen Rio akan menjadikan paparan. Tapi kita tahu, karena tanggal 22 itu sudah menjelang Christmas, jilang tahun baru, namanya yang tentu butuh hadir hanya beberapa. Akhirnya dibatalkan. Untuk menjadi tanggal 14 Januari. Kita tahu, 14 Januari pagi atau siang, itu ada peristiwa bomb thumb rate. Kemudian dibatalkan lagi. Setelah itu, kami mencoba untuk mendekatan lagi kepada tanpa BUMN, gimana caranya supaya menpora menjadi leading sektornya. Nah, kita tahu, mungkin tempatnya buri ini terlalu sibuk sekali. Jadi, itu yang perlu kami sampaikan untuk menunjukkan bahwa jalan panjang itu sudah kami sembuhkan. Kami masih semangat. We don't want to give up in despair untuk itu. Terima kasih. Seberapa optimis, Pak Gatot. Seberapa optimis kemudian negara, pemerintah, Kemenpora, dan juga ini mewakili masyarakat semua ini. Ekspektasi kita sangat tinggi untuk Rio. Ya. Kami realistis ya. Optimis yang realistis. Dalam arti, betul kalau tadi disampaikan oleh Mas Alex, ini belum tentu 50 tahun lagi akan berulang kembali. Bahkan kemarin pada waktu di Melbourne, di sisa-sisa dirahat, itu sempat ada beberapa via asing, khususnya saya sebutlah Malaysia, yang melakukan pendekatan kepada kami. bagaimana caranya supaya mereka bisa menconsori. Kami pun juga mengucapkan terima kasih, tapi belum tidak lanjut di. Poinnya adalah, ada beberapa hal yang sebutnya murni business business, tapi ada beberapa hal yang sebutnya itu menjadi isu sensitif. Jadi poinnya adalah, di dalam negeri kami usaha, di luar negeri kami juga usaha. Bahkan, waktu pulang dari Melbourne, kami, saya duduk dengan seorang CEO, sebuah perusahaan terkenal, dia datang, hanya karena nonton S1, dia tentu, Pak Gatot, kayaknya masih ada banyak pintu yang perlu ditempuh. Kami akan bantu untuk itu. Dan sekarang banyak pihak yang membantu meskipun belum ada realisasi. Pak Gatot, ini terakhir sekali dari saya ini, saya dengar juga dari semilir-semilir cabang-cabang olahraga lain, ada bola, ada kemudian atletik juga, agak mengiri, agak iri di sebenarnya bagaimana perlakuan dari Kemenpora kepada Rio yang sangat spesial, bahkan dijanjikan uang yang banyak, misalnya tadi awalnya 100 miliar. itu bagaimana menghadapi suara-suara seperti ini? Saya kira itu hal yang wajar. Mereka ini itu wajar. Tapi tidak perlu terbukul, tidak perlu marah. Itu menunjukkan bahwa mereka butuh banget pada pemerintah. Dan akhirnya kami jelaskan gitu. Bahkan kami bersyukur sekarang di era Pak Jokowi, Pak Jokowi ini presiden yang sangat konsen sekali pada olahraga. Misalnya contohnya, saya masih ingat betul tanggal 10 Desember ada ratas khusus masalah olahraga. Tanggal 10 Januari juga sama. Kemudian seminggu berikutnya juga sama. Kemudian kemarin rapat tentang hambalang. Poinnya adalah mumpung presidennya sangat care dengan olahraga. Tinggal kami komunikasikan. Mana yang berurit kita. Semuanya adalah demi untuk kemajuan olahraga itu sendiri. Baik. Terima kasih Pak Gatot Deobroto, Deputi Empat, Menepora. Terima kasih. Salam untuk Mas Alex dan Mas Roy. Langsung mendengarkan Pak Rho dan Bu Alex. Sebelum ke Bu Alex terakhir, tadi ketawa-tawa kenapa Mas Roy? Iya. Apa yang lucu? Misalnya sangat perhatian ya. Peristiwa hambalang kemarin 8 bulan itu sudah diserahkan ke negara ini. Kalau tahu harusnya 8 bulan yang lalu sudah diserahkan. Jadi menurut saya juga sama Rho ini. Pak Menteri itu tahu apalagi Pak Gatot itu sudah ada di Kemenpura sejak zaman saya. Tahu kalau memensupport Rho harusnya diusulkan dari misalnya 2014 dulu ketika terjadi pergantian pemerintahan tidak tiba-tiba mendadak. Saya sekali lagi saya support dengan Rho. Ingin agar Rho ini sukses. Tapi jangan caranya sekali lagi. Saya sebut sekali lagi. Amatiran. Amatiran untuk sebuah pembalap yang profesional. Soal Indonesia tadi itu bisa dipertanyakan sekali. Coba nanti kita lihat pada labs ya. Apakah Rho itu berbendera Indonesia atau tidak di mobilnya di anunnya. Tapi sekali lagi intinya negara tidak boleh mengeluarkan APBN atau uangnya. Secara APBN kita justru kasihan kalau Pak Imam Nahrou ini masuk KPK gara-gara pengeluaran dari APBN. Tapi kalau negara harus merangkul Pak Jokowi misalnya memanggil Menteri UMN. Itu wajib? Itu bisa. Bisa. Bisa dilakukan. Kalau memang beliau konsen harus dilakukan itu dan kita dorong supaya Rho ini bisa menyelesaikan sampai dengan seluruh putaran di F1-nya tidak berhenti. Bisa lah ya 7 juta dolar itu Mas ya. Harusnya bisa. Ya tapi caranya sekali lagi jangan amatiran. Oke. Bung Alex gimana terakhir dari Anda sebelum kita tutup acara ini mudah-mudahan Anda juga kabarnya punya cara-cara fundraising juga ala masyarakat ini. Saya disini di studio sudah ada sebuah celengan ini bukan koin untuk Prita tapi gerakan 5 ribu untuk Rio Haryanto pembalap F1 ini diinisiasi oleh Alex Asma Subrata boleh di ceritakan apa itu? Jadi seru-seru kami lakukan ini untuk melihat bagaimana antusias daripada teman-teman ternyata semua orang setiap saya pegang ini ini selalu mereka ini bersedia untuk menyumbang jadi ternyata-ternyata 5 ribu ini ya ada isinya loh ada RCHD juga ya ada RCHD juga artinya saya tahu persis susahnya tapi saya juga yakin bahwa ini bisa saya yakin Pak Gatot saya sudah ketemu Pak Menteri Pak Imam saya juga kasih tahu cara-caranya saya yakin kiat-kiat dari saya kalau nanti saya ketemu Pak Gatot saya akan kasih tahu saya yakin 7 juta dolar itu kecil lah harusnya bisa bisa dan nggak usah repot-repot nanti saya akan ketemu lah kalau memang beliau sedia saya akan ketemu dan Pak Iwan Nahrawi sudah ketemu saya juga saya bilang makan nasi Uduk bersama Jokowi dan Rio mungkin caranya beda kalau Alex Asosubrata nasi Uduk Pak Iwan Nahrawi ketoprak sayur dan terus terang aja saya juga dapat dari CSR dari Menteri Pariwisata juga dari Freeport juga saya dapat semua dari CSR loh jangan salah tapi yang paling penting negara harus tampil di depan dan mengakomodasi dan mengatur ini semua jadi kalau organisasi jadi gini jangan sampai kalau pun orang ada serik itu lebiar aja karena mereka tidak ngerti itu nanti kalau Rio menang merah putihnya pasti ada jadi semua tuh dia berpun pribadi tapi dia udah merah putih apakah caranya jangan amatiran sehingga malah gagal sendiri gitu loh ini harus kita dukung tapi jangan amatiran kalau caranya amatiran seperti sekarang saya khawatir ya kalau ini caranya semi pro nih oh gak apa-apa ini menyentil sebenarnya ini menyentil sebenarnya Rp5.000 ini masukin dong iya Bepi saya di dalam oh Leksati kita urunan setelah ini ya terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Sene Indonesia Prime News akhir peka mudah-mudahan harapan kita semua Rio bisa tidak hanya tiga tiga Grand Prix ini bisa berlagak di F1 tapi sehingga satu tahun dan mudah-mudahan setelah itu prestasi ada Rio yang lain juga nantinya terima kasih Bapak-bapak atas dialognya di Sene Indonesia Prime News akhir pekan